Lebih dari setahun yang lalu, tiap siang ada beberapa orang ibu yang berdoa di tempat ini, termasuk ibu Arifin bayang, hadir ya. Saya sempat mengikuti, walaupun tidak seintensif mereka. Saya masih ingat satu kali ibu Arifin, saya lupa mimpi atau penglihatan, dia cerita pada saya begini. Agung, saya lihat Tuhan Yesus itu di atas, ini tempat ini belum jadi ya saudara ya. Jadi dia bilang sepertinya ada mimbar gitu ya, saya tidak tahu persis yang terjadi sekarang ini. Saya lihat Tuhan itu berdiri dan cahayanya luar biasa. Dulu saya hanya mengerti satu hal, bahwa Allah itu omnipresence, Allah itu maha hadir, dimana-mana ya ada Tuhan saudara. Sampai hari ini saya percaya, dia Tuhan yang omnipresence. Saudara ke kamar mandi, anda ke pasar, anda ke toko, anda ke bank, anda kemana saja. Saudara akan Allah ada di situ, itu Allah yang omnipresence. Tetapi, roh kudus mengajarkan lebih jauh lagi, bahwa bukan hanya Allah yang kita sembah itu Allah yang omnipresence. Tapi Allah yang seringkali melawat akan umatnya di lokasi-lokasi tertentu yang dia mau. Saya baru baca satu buku karangan Winky Prattney, seorang hamba Tuhan yang terkenal sekali, tentang revival. Dia cerita di daerah Boston, pernah dilawat Tuhan tahun 1800 atau 1500 sekian. Pada areal tertentu daerah Boston itu, setiap kali orang masuk ke sana, mereka bisa kena tempelaan roh kudus dan mereka bertobat. Bahkan kapal-kapal yang mau merapat ke pelabuhannya, saudara. Beberapa kilo, beberapa kilo dari pelabuhan itu, sudah merasakan akan getaran roh Allah yang begitu kuat. Sampai ada satu kapal dengan kira-kira 30 orang awaknya, seluruhnya dari kapten sampai bawan, seluruhnya bertobat di tengah-tengah lautan. Itu beberapa mile, beberapa kilo dari pelabuhan. Dan setiap kapal yang masuk pelabuhan kota itu, semua mengalami hal yang sama. Bukankah Allah itu omnipresence? Oh saya berkata ya, sampai hari ini saya tetap percaya dia mahadir. Tetapi ada saat-saat di mana sepertinya dia itu melawat tempat-tempat tertentu, seperti yang dia inginkan. Jadi ketika Bu Arifin cerita akan penglihatan atau mimpi yang dia lihat, saya percaya betul akan apa yang terjadi. Kita setiap minggu menyaksikan bagaimana Allah menjamah akan umatnya, karena ada orang mendoakan, saudara. Tapi saya mau saksikan apa yang tadi saya lihat dan yang dialami. Saya percaya ini merupakan awal dari sesuatu yang baru, yang Allah akan berikan buat kita sekalian. Amin, saudara. Kira-kira tiga minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu ya, hampir tiga minggu yang lalu, ada beberapa teman berdoa dan diberi pernyataan Tuhan untuk mulai tiap malam berdoa di tempat ini. Dan akhirnya terkumpul kira-kira, saya enggak tahu persis, 15-20 orang tiap malam, kadang-kadang kami selesai paling cepat jam 1 pagi, sampai jam 2, kadang pernah sampai setengah tiga. Dan bagi banyak saudara itu pengorbanan yang besar sekali. Istri saya tiap pagi harus bangun antara anak sekolah dan tidur tiap hari jam setengah tiga, jam tiga pagi, saudara. Selama delapan hari pertama, Tuhan bawa dalam peperangan rohani. Dan itu sesuatu yang exciting menggairahkan. Tapi masuk delapan hari yang kedua, Tuhan bawa kami kepada sesuatu yang beda. Mulai diajar untuk worship, menyenangkan dia. Tapi akhirnya Tuhan mulai bongkar kehidupan kami satu demi satu. Dan dibawa kepada pertobatan, menyesali akan keadaan yang ada. Dan masing-masing kena templakan roh kudus, termasuk saya, saudara. Sampai akhirnya, beberapa hari yang terakhir, dua atau tiga hari yang terakhir, Tuhan bawa untuk setiap kami, belajar untuk mengambil keputusan, memberikan suatu korban kepada Tuhan. Sacrifice tertentu. Dan saya bersyukur beberapa orang dengan spontan berkata, mengiakan akan apa yang Tuhan minta dari hidupnya. Nah setelah 16 hari lewat, kami berdoa lagi dan Tuhan dorong untuk berpuasa beberapa hari. Dan hari yang ketiga, itu hari di mana Tuhan dorong kami untuk doa sekali lagi. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Dan itu kami buat tepatnya hari Jumat malam yang lalu. Kami sudah puasa dari pagi, kira-kira malam beberapa jam sebelumnya, saya doa di rumah. Pada waktu saya menyembah Tuhan, saya langsung roh saya bisa teriak, saya berkata, Oh Tuhan, kau akan hadir di tengah-tengah kami. Saudara, jam 10.14 saya sudah tunggu di sini, karena Tuhan memberikan penglihatan pada waktu itu. Kami disuruh berjajar, duduk di bawah sini, menghadap ke arah mimbar. Dan itu ada dua sab, dua baris, dan Tuhan tunjukkan orang-orangnya. Persis sekali, dan kami buat itu. Jam 10.14 saya tunggu di sini, saya berdoa dan beberapa teman menyusul. Dan akhirnya jam 11 kami mulai, memberikan hidup kami kepada Tuhan. Semua di jamah Tuhan, saya yakin itu banyak yang menangis. Kami menangis keras sekali, kami berikan hidup kami kepada Tuhan. Saya pribadi merasa, sepertinya badan saya ini ditaruh di altar. Mau dibakar, kayak ditaruh. Pada saat itulah, sebetulnya semua orang tahu, ada sesuatu yang terjadi. Mimbar ini kami tutup dengan kain, saudara ya. Jadi tidak seperti ini. Kami tidak lihat ada apa di balik ini, karena tidak kelihatan, karena saya duduk di sini. Beberapa teman yang di samping mungkin bisa lihat. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang aneh, di sekitar tempat ini. Aneh sekali. Dan roh saya berkata itu Tuhan. Sejak saya merasakan itu, semua merasa kayak dicengkram hari itu. Luar biasa. Saudara, saya ceritakan ini bukan tanpa resiko ya. Orang akan bilang ini sesat model-model, fine, buat saya tidak ada masalah. Cuma kalau saya tidak sampaikan, apa yang kami alami dengan Tuhan, saya akan berdosa kepada saudara, karena saya tidak ceritakan akan, kemana sebetulnya Tuhan bawa kita. Dan luar biasa saya dengar suara di sini, naik kemari. Jadi saya naik, saya tersungkur di sini saudara. Tidak ada apa-apa. Cuma satu yang saya tahu saudara, korban hidup kami diterima oleh Tuhan. Terus saya tidak bawa jam tangan ya, dan dia berkata, kamu boleh turun. Ketika dia bilang turun, itu cahaya yang saya lihat di sini hilang, dan saya kembali turun, dan tepat jam 12 setengah malam. Kami selesai, dan tidak ada orang yang ingin pulang sebetulnya. Semua nunggu dengan perasaan, jangan sampai kita tinggalkan tempat ini. Sepertinya begitu. Saudara, kalau engkau bisa mengalami pengalaman spiritual seperti itu, akan membuat hidup kita akan berbeda sekali. Apa yang terjadi tadi? Saya tidak pernah tahu. Tadi pagi saya kotbah biasa, hanya membawa orang kepada memberikan hidup kepada Tuhan. dan ini biasa seperti setiap minggu yang lain juga. Tuhan memberkati, ada banyak orang yang hadir tadi pagi. Waktu pujian, tidak ada apa-apa. Waktu pujian, sampai saya maju, saya hanya berpikir, saya mau nyanyi lagu apa Tuhan. Dan Tuhan berikan lagu itu. Waktu baru dua kali nyanyi, Tuhan berkata kepada saya, aku berkenan. Dan aku akan beri sesuatu yang belum pernah kalian alami. Dan pada waktu saya dengar suara itu, saya tahu di belakang saya, ada satu pribadi yang saya tahu itu Tuhan. Jadi saya berkata, Tuhan kalau begitu aku tidak layak dong, berdiri bersama dengan engkau. Saya turun suara, saya toleh ke belakang, saya tahu persis Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata, suruh yang doa itu satu persatu naik. Sebagian di jamah di bawah. Tapi Anda menyaksikan, tidak ada orang berdoa, tidak ada orang tumpangi tangan. Saya tidak tahu, nanti saya mau interview mereka apa yang dirasakan, apa yang dialami. Tapi itulah yang namanya lawatan Tuhan, saudara. Saudara tahu, kekristenan itu sesuatu yang real. Allah kita itu real, nyata. Allah bukan cuma konsep. Allah dan agama, maksud saya kekristenan itu bukan candu. Seperti kata Karl Marx, tidak sama sekali. Dia pribadi, yang kita mesti hormati, dan kita agungkan. Saya mau beritahu saudara, hari-hari ini, adalah hari-hari kita memberikan hidup kita, sebagai sacrifice, sebagai korban. sesuatu yang besar ada di hadapan kita. Dan saya ingin setiap kita, siapkan hidup kita baik-baik. Saya percaya, sudah dari sejak 2 bulan, 3 bulan yang lalu, sampai nanti akhir tahun, Allah akan membawa kita naik, terus naik, terus naik, terus naik. sesuatu yang luar biasa, akan terjadi pada family camp nanti saudara. Dari caratan panitia, total dengan tambahan dari Jakarta, jumlah peserta, pendaftar, 585 orang. Panitia seharusnya akan menutup, ketika jumlahnya 500, ini sudah 585 orang. Tapi saya percaya, ada sesuatu yang luar biasa, akan terjadi, hari ini hari terakhir, untuk pendaftaran yang 20 ribu rupiah. Minggu depan, kami belum tahu, apakah pendaftaran masih dibuka atau tidak. Kita mau melihat, dengan kapasitas yang disediakan panitia, apakah cukup, atau sudah habis. Tapi saya mau katakan, buat saudara, Allah merencanakan, sesuatu yang besar, di tengah-tengah kita. Saya tidak pernah tahu, apa yang akan terjadi, dan seperti yang kita lihat, sama-sama malam ini. Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah punya ide begitu. Saya pernah sekali melihat, hal yang sama ya. Pak Timotius sama Bu Yuni, lihat tidak waktu di Benihin. Saya tidak pernah bayangkan, bahwa itu akan dia buat, di tengah-tengah kita. Kami datang di KKR-nya Benihin, beberapa tahun yang lalu. Dan persis seperti, yang terjadi hari ini. Saya tidak pernah mengerti, bahwa dia akan buat juga, di tengah-tengah kita. Saya tahu itu anugerah, saudara. Saya bersyukur, dengan kamera-kamera kecil kita ini. Saya bersyukur sekali, sehingga memori kita, tidak cepat hilang, dengan apa yang ada. Tapi saya mau beritahu, saudara, bukankah dia Allah yang baik. Amen, saudara. Dia Allah yang baik. Saya baca satu buku, dengan tentang Karno Christian, Kristen Kedagingan, karangan seorang hamba Tuhan, bernama Rick Wilkerson. Dia punya seorang oma, yang bernama Holloway, dan meninggal pada usia 83 tahun. Ketika suaminya di rumah sakit, ketika kena struk, dan akhirnya membuat suaminya meninggal. oma tua ini, sambil menunggu suaminya di rumah sakit, ada dorongan dari roh Allah dalam hidupnya, untuk menuliskan akan satu doa kepada Tuhan. Saya senang, doanya tidak minta Tuhan, sembuhkan suamiku tidak. Tapi saya tahu ini doa yang diinspirasi, oleh roh Allah sendiri. Menjelang kematian dari oma ini, dia berkata kepada anaknya, berikan kepada cucuku, Rick Wilkerson, Alkitabku, kalau aku nanti meninggal, biar dia simpan Alkitabku. Hamba Allah ini berkata, oma saya tidak kaya, tidak ada uang yang dia bisa tinggalkan buat saya. Tapi yang dia tinggalkan adalah Alkitab yang pernah dia miliki. Dan satu kali dia bersaksi, aku sedang termenung ketika roh Allah itu mendorong saya, untuk mencari lagi akan Alkitab Oma. Dan dia mulai buka-buka Alkitab itu, sampai pada halaman-halaman terakhir. Dan ketika itu dia menemukan tulisan, yang ditulis menjelang suaminya meninggal, di rumah sakit karena stroke. Oma ini menuliskan satu doa, dia kutipkan di sini, saya mau bacakan buat saudara. Satu doa yang luar biasa, menunggui suami yang hampir meninggal dunia. Tidak teriak-teriak minta suaminya disembuhkan. Tapi ada doa yang luar biasa. Dia berkata begini, Oh Tuhan, apakah artinya mengasih Engkau dengan segenap hati? Apa artinya itu Tuhan? Mengasih Engkau dengan segenap jiwaku dan kekuatanku? Itu pertanyaan yang dia ajukan, dia bilang, Tuhan apa artinya itu? Mengasih Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan dia berkata, Tuhan impartasikan pengetahuan ini kepadaku. Dia teriak sepertinya, Tuhan aku ingin tahu apa sih artinya. Di depannya suaminya, hampir meninggal dunia. Dia berkata, Tuhan apa artinya? Mengasih Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Beri aku tahu akan hal itu. Dan dia berkata, Kasih kami tidak pernah bisa mencapai ketinggian di tempat Engkau ada. Dia akui, Kasihku ini Tuhan, tidak bisa mencapai Engkau. Dan tidak ada kasih yang bisa dibandingkan dengan kasih yang Engkau punya. Kemudian dia berkata begini, Saya akan bacakan tulisan aslinya, dalam bahasa Inggrisnya berpunyi begini, But let my life, I pray dear Lord. Tapi ya Tuhan, aku berdoa, biarlah hidupku, fit in thy great design. Cocok fit, dengan desainmu yang agung, yang besar itu. Tuhan, biarlah hidupku ini, pas, dengan desain rencanamu, yang agung. All that I have, semua yang aku punya, I give thee Lord, aku berikan kepadamu Tuhan. May all, my all, on the altar lay. Semua yang aku punya, seluruh hidupku ini, aku letakkan, di atas altar. Luar biasa, di tengah-tengah, istrinya, suaminya akan meninggal. Dan dia berkata, Tuhan, bakar semua hal yang tidak berkenan, dari hidupku. Show me thy cross, tunjukkan kepadaku, salibmu itu. And take all of self away, dan ambil semua keakuanku, daripadaku. Hebat sekali, saudara. Dari seorang oma, beberapa tahun sebelum meninggal, ketika dia tungguin, suaminya akan meninggal dunia. Dia sempat bertanya, apa Tuhan artinya, mengasih engkau, dengan sekenap hati, jiwa, dan kekuatan. Beri aku tahu itu. Dan dia berkata, indah sekali, tapi biarlah hidupku ya Tuhan, pas fit, cocok, dengan desainmu yang agung. Dan dia berkata, all that I have, I give thee, Lord. Semua yang aku punya, aku berikan kepadamu Tuhan. Sudah bisa menangkap, kasih yang begitu besar, biasanya kita, kalau akan kehilangan orang yang kita cintai, kita teriak-teriak. Tapi hari ini Allah mencari orang, yang mau sacrifice. Pendeta yang sama bersaksi, dia punya seorang teman bernama Bill, orang ini adalah pelayan gereja, sudah. satu kali, tempat gereja, mereka kebaktian, ada seseorang, menulis surat ancaman, kepada pendetanya, yang berkata begini, Pak Pendeta, satu kali, aku akan taruh bom, di dalam mobilmu, pada waktu kau starter, mobilmu, kau hidupkan mesinnya, bom akan meledak, dan kau akan mati. pada waktu itu, yang membawa surat ini adalah Bill, dia ambil di kotak pos di depan, dan dia berikan ke pendetanya. Dan pendeta bertanya, Bill, kamu dapat surat dari mana? Dari kotak pos. Tukang pos yang memfoskan. Ketika dia bertanya, ada Pak Pendeta, coba baca isinya. Ancaman, nanti di mobilmu, aku taruh bom, kamu nyalakan mesinnya, bum, mati kamu. Saudara tahu apa yang dikatakan Bill, pelayan gereja ini? Dia berkata, Pak Pendeta, kalau kota ini kehilangan aku, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kota ini kehilangan Bapak, akan ada kehancuran yang luar biasa. Dan dia berkata, mulai hari ini, setiap kali Bapak mau pergi, saya yang akan stutter mobil Bapak. Bayangin, saudara. Selama dua tahun dia buat itu, kemanapun pendeta ini pergi, Billnya ini datang, disuruh menjauh, di stutter mobilnya, saudara. Kalau saya mati, tidak ada akibatnya buat kota ini. Kalau Bapak mati, terlalu berat, akan runtuh kota ini. Ketika buku ini ditulis, saudara, Rick Wilkerson berkata, sampai saat ini, Bill masih buat itu, untuk pendetanya. Sacrifice, saudara. Saya tahu dia bukan abdikan dirinya, untuk pendeta ini, bukan. Tapi dia tahu, desain daripada Allah. Saya mau katakan buat saudara, kalau ada pengorbanan seperti itu, akan membuat Allah, melawat kehidupan kita. Amen, saudara. Malam ini, saya tidak bisa khotbah, saudara. Tuhan berkata, tidak usah. Saya mentaati, apa yang dia mau. Saudara bisa dengarkan, kasetnya Anda bisa beli pada Pak Thomas, yang tadi pagi. Berita yang sama, saya mau sampaikan sebetulnya. Tuhan berkata, cukup. Saya berkata, terima kasih, Tuhan. Itu lebih bagus, sebuah saya, saya berkata. Mana berani, saya khotbah, saudara. Kalau sudah ketemu begitu, mana bisa. Ferman yang hidup di tengah-tengah kita, masa kita berani ngomong apa-apa. Tidak berani, saudara. Dia berkata, mari beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan beri sedekah, saudara. Sacrifice. Amen. Ayo kita berdoa sama-sama. Terima kasih, Tuhan. Apa yang Engkau buat, kami syukuri. Karena kami tahu, itu adalah bagian dari kasih-Mu yang luar biasa. Berkati umat-Mu, sementara kami bawa korban kami kepada Tuhan, pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Mari, beri yang terbaik untuk Allah kita.